Pemirsa seorang pelajar ditangkap tim opsional Direkturat Reser Senarko Papolda Jambi karena menjadi kurir ganja. Pelaku melakukan hal tersebut karena disuruh oleh kakak kandungnya. Seorang pelajar sekolah mendengar atas berinisial MFA, 17 tahun, warga kota Jambi ditangkap tim opsional Direkturat Reser Senarko Papolda Jambi karena nekat menjadi kurir ganja. Pelaku tertangkap tangan oleh polisi saat akan mengantar barang bukti ganja di kawasan Jambi Timur pada 7 November 2022. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan satu paket ganja yang sudah dipungkus plastik berwarna hitam. Naasnya, perbuatan pelaku dilakukan atas perintah kakak kandungnya yang saat ini masih DPO. Dari pengeledahan polisi di rumahnya, polisi juga menemukan paket ganja siap edar dengan total 4,8 kg. Maka tim opsional melakukan pengintaian dan ditemukan di sekitar TKP satu orang yang mencurigakan, lalu tim opsional melakukan pengeledahan. Dan di dalam baju jaket tersangka diamankan satu kantong plastik hitam yang isinya berupa ganja. Satu kantong plastik hitam yang isinya berupa ganja. Kemudian tersangka kami interlokasi dan ternyata tersangka kooperatif dan menyampaikan bahwa dia diperintahkan oleh salah seseorang, yaitu kakak tersangka itu sendiri. Dan juga sekarang masih DPO. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.